Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sosok orang Indonesia pertama yang menjadi pegawai negeri sipil atau PNS berhasil mencuri perhatian Orang yang menjadi PNS ini bahkan memiliki nomor induk pegawai atau NIP dengan angka terakhir 01 Sosok ASN atau PNS pertama Indonesia juga merupakan keturunan keraton Yogyakarta Sosok orang Indonesia pertama yang menjadi PNS nomor NIP 01 dan keturunan keraton Yogyakarta Setelah disibukkan dengan pendaftaran calon pegawai negeri sipil CBNS beberapa waktu yang lalu Kini masyarakat tengah memasuki masa pengumuman pelamar yang lolos seleksi administrasi Di balik ramai nyasir baserbice PNS Ternyata tak banyak yang tahu siapa sosok orang Indonesia pertama yang menjadi PNS Ternyata Raja Kraton Yogyakarta Hadi Ningrat dan pahlawan nasional Sri Sultan Hamengkubwono ke-9 Ternyata adalah pegawai negeri sipil PNS pertama di Indonesia Dalam foto unggahan tersebut tertulis nomor induk pegawai atau NIP yang dimiliki oleh Sri Sultan Hamengkubwono ke-9 adalah 01 00 00 00 00 01 dan tahun menjadi pegawai pada tahun 1940 Kartu tersebut disahkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawian Negara A.E. Manihuru pada tanggal 1 November tahun 1974 Sri Sultan Hamengkubwono ke-9 memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan berdirinya Indonesia Sri Sultan Hamengkubwono ke-9 juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri di era Kabinet Natsir Yaitu pada tanggal 6 September tahun 1950 Sampai dengan tanggal 27 April tahun 1951 Sri Sultan Hamengkubwono ke-9 dengan Presiden Soekarno Hingga pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto Beliau mengemban jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 1973 Hingga 23 Maret tahun 1978 Beliau memutuskan untuk mengundurkan diri Tak hanya berkari di bidang politik Sri Sultan Hamengkubwono ke-9 juga menjadi Bapak Pramuka Indonesia Beliau bahkan mendapat mendali Bronze Watch dari organisasi resmi Watch Code Committee Atas kiprahnya pada dunia kepandunan dunia Pada tanggal 2 Oktober tahun 1988 Saat sedang berkunjung ke Amerika Serikat Beliau mengembuskan nafas terakhir di Gros Washington University Medical Center Dan selanjutnya dimakamkan di kompleks pemakaman Raja-Raja Imogiri Bantul Berkat jasa-jasa beliau Sri Sultan Hamengkubwono ke-9 Mendapatkan gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia Nomor 053 garis miring TK garis miring tahun 1990 Pada tanggal 30 Juli tahun 1990 Terima kasih telah menonton